Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Resensi Institute Sebuah platform literasi digital yang membahas isu-isu kekinian dengan pendekatan buku Oke untuk menemani teman-teman di rumah aja Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama besar asal Persia Namanya Murtada Mutahari Buku ini berjudul Teologi dan Falsafah Hijab Buku ini diterbitkan oleh Pustaka Zahra Buku yang saya baca ini sebenarnya sudah merupakan cetakan ketiga Yaitu pada Desember 2013 Cetakan pertamanya itu tahun 2003 Dan cetakan kedua pada September 2011 Buku ini terdiri dari 8 bab yang terbagi ke dalam 167 halaman Namun dalam review kali ini saya akan mengupasnya ke dalam 4 pembahasan saja Selain menggunakan pendekatan ayat seci Al-Quran Buku ini juga dilengkapi dengan pendekatan sejarah dan filsafat Membuat buku ini kian menarik untuk dibaca Sangat recommended untuk teman-teman yang suka wacana feminisme Sejarah perempuan dan tentunya filsafat Buku ini tidak hanya diperuntukkan kepada pembaca perempuan saja Hasil perhubungan dari Syed Mutahari ini sangat penting untuk dipahami oleh kaum laki-laki Agar ia tahu apa hak dan kewajibannya Serta sampai di mana batasannya terhadap perempuan Oke kita masuk di pembahasan yang pertama Mengungkap kesalahpahaman Dalam pandangan masyarakat sekuler Hijab bagi perempuan itu diartikan sebagai simbol pengetangan Jelas pandangan ini tidak menemui realitas konkretnya dalam masyarakat muslim Kenapa? Karena faktanya perempuan berhijab atau perempuan yang menggunakan jilbab Itu terlibat aktif dalam aktivitas sosial kemusyarakatan Oke pun kita harus akui bahwa ini terjadi pasca diturunkannya dari Muhammad SAW sebagai penyimpunan akhlak Beliau turun dan memuliakan perempuan di tengah masyarakat Arab Yang memandang rendah perempuan Bahkan mengumur hidup-hidup anak perempuan mereka Hijab sebenarnya merupakan proteksi bagi perempuan Bukan pengekangan Secara filosofis makna hijab dalam Islam ialah menutup pergaulannya dengan laki-laki yang bukan mukhrim Atau tidak memamerkan keindahan dunia Hijab dan kehidupan sosial dalam bentang panjang sejarah dunia Perempuan hanya dijadikan pemenuhan kebutuhan seksual saja Sejarah panjang itu menanam miskonsepsi terhadap makna perempuan Kemudian ketakutan akan hidup di masyarakat mengakar dalam diri perempuan Akhirnya apa? Mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah dan mengurusi urusan rumah saja Seirin dengan berjalanan waktu pandangan dangkal itu kemudian berdeser Islam mengatur dengan sangat adil bahwa manusia dibatasi kecederungan seksualnya dalam lingkungan keluarga saja Dalam artian suami istri Olehnya itu hubungan di luar pernikahan atau dalam hal imusina itu diharamkan dalam Islam Perempuan punya andil besar dalam membangun peradaban Di Indonesia khususnya persoalan ini mendapat perhatian khusus Sebagai sebuah negara yang demokratis Perempuan mendapat tempat khususnya dalam panggung politik Setidaknya ada empat alasan kenapa perempuan menggunakan hijab Yang pertama adalah alasan filosofis Hijab atau penutup sebenarnya telah ada sebelum Islam Masyarakat India dan Iran kuno adalah dua wilayah yang dikenal pertama kali menggunakan hijab Pada masa itu perempuan dianggap sebagai puncak nafsu tertinggi Untuk mensiasati itu ada dua cara yang dilakukan oleh kaum menarik lagi Selain dengan menempuh jalan asketisisme atau melakukan penyendirian untuk mensucikan diri Mereka juga biasanya menempuh jalan yang kedua Yaitu menutupi wanita dengan kain Yang kemudian kita kenal dengan hijab hari ini Alasan yang kedua adalah alasan sosial Di Iran sebelum Islam Perempuan disembunyikan di dalam rumah Atau jika keluar ia menutupi tubuh mereka dengan kain Karena alasan keamanan Hasrat seksual yang tidak memiliki ujung oleh pemimpin Iran kuno Membuat kaum pria melindungi perempuan atau anak-anak mereka Yang ketiga adalah alasan ekonomi Perempuan dianggap mempunyai nilai jual tinggi dalam hal penguasan hasrat seksual kaum laki-laki Perempuan dalam hal ini selalu dibawa kaum laki-laki Kepemilikan laki-laki terhadap perempuan dalam hal seksualitas menjadi akar masalahnya Olehnya itu sangat penting hubungan egaliter antara keduanya dalam hubungan sosial Yang keempat alasan psikologi Perempuan merasa memiliki kelemahan instrumen fisik ketimbang laki-laki Pandangan ini membuat perempuan merasa harus menutupi bagian tubuh mereka Kita telah menemukan beberapa alasan penggunaan juga Apakah kita sudah menemukan alasan yang tepat? Mungkin teman-teman butuh referensi lagi Lalu sebenarnya bagaimana sih Islam itu sendiri melihat Shijab? Ayatullah Bakir Asadar mengatakan bahwa Islam bukan hanya mengurusi urusan peribadatan saja Tetapi juga mengurusi seluruh aspek kehidupan manusia Terlebih dalam urusan yang menyangkut interaksi antar individu Shijab dalam pandangan muta dan mutahari Tidak hanya merupakan kewajiban perempuan saja dalam aspek fikirnya Tetapi menjaga diri atau menjaga keindahan dirinya dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim Untuk menjaga kestabilan sosial adalah tujuan lain dari bersijab Dan tentu tujuan ini lebih tinggi lagi tingkatannya Kritik keras mutahari terhadap pandangan sekuler Yang mengatakan bahwa hijab dalam Islam hadir sebagai upaya untuk Membatasi gerak atau mengekang perempuan bukan tanpa alasan Sebenarnya Barat itu gagal melihat secara dalam Bahwa tujuan hijab bagi perempuan tidak sedangkal itu Hasrat seksualitas tidak bisa dikekang Olehnya itu dalam Islam pernikahan adalah solusi paling baik Antara laki-laki dan perempuan yang saling mencintai Karena hasrat seksual tidak bisa dikekang Di sisi lain perempuan karena dia telah setara dengan laki-laki dalam kacamata sosial Dia juga harus terjun dalam masyarakat Untuk memberikan sumbengsinya terhadap perkembangan peradaban Olehnya itu dianjurkan bagi perempuan untuk Tidak mengundang sahwat laki-laki dengan menunjurkan keindahan tubuhnya Makanya dia dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang sopan Atau menggunakan kerudung Dengan hanya memperlihatkan telapak tangan dan wajahnya Nah bagaimana subjektifitas kami Resentor melihat buku ini Jika teman-teman ingin mencari jawaban konkret Tentang mana saja sih bagian yang harus ditutupi pada tubuh perempuan Buku ini sebenarnya bukan buku yang tepat Kenapa? Karena buku ini bukanlah buku fikir dan Mengenai bagian-bagian tubuh mana yang termasuk aurat itu tidak dibahas dalam buku ini Buku ini hanya menggambarkan tentang sejarah dan alasan kemunculan sijab Dengan pendekatan filsafat dan sejarah Serta apa dampak positif pemakaian sijab bagi perempuan dan tentu lingkungan sosialnya Namun begitu tidak lengkap kiranya diskusi kita tentang feminisme Jika tidak menyertakan buku ini sebagai salah satu referensi ini Sekian review kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman Ada pertanyaan?